Halo, selamat datang di channel Delike. Kali ini kita akan membuat animasi wahana hiburan anak-anak. Sebelumnya, mari kita persiapkan terlebih dahulu file yang akan kita gunakan. Dan dalam file ini, saya telah memisahkan masing-masing image yang akan kita gunakan di dalam layer yang terpisah. Hal ini agar memudahkan pada saat kita melakukan editing di after effect nanti. Sekarang langsung saja kita mulai melakukan proses editing. Selanjutnya, kita buka aplikasi after effect. Lalu kita import file tersebut, atau bisa juga dengan menerak ke dalam project. Kalian pilih composition, kalian pilih OK. Selanjutnya, kalian double-klik file composition tersebut. Sekarang kalian bisa lihat, file composition tadi telah terpisah menjadi beberapa layer yang siap untuk kita edit. Kalian bisa merename masing-masing layer ini sesuai dengan keinginan kalian. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan editing pada image kora-kora ini. Kalian klik layer kora-kora. Selanjutnya, kalian klik shortcut R pada keyboard kalian. Kalian klik pada stopwatch ini di detik pertama. Lalu kalian masukkan nilai 45 derajat. Oh, sorry. Sebelumnya, kita ubah dulu anchor point-nya. Letakkan anchor point pada posisi centering. Setelah itu, kalian klik icon stopwatch. Di detik pertama, kalian ubah nilainya menjadi 45 derajat. Masuk ke detik kedua, kalian ubah lagi menjadi nilai min 45 derajat. Sekarang kalian tinggal copy paste saja. Ctrl C. Di detik keempat, kalian paste. Kalian copy lagi. Ctrl C. Di detik keelapan, kalian paste. Kalian copy lagi. Di detik ke-16, kalian paste lagi. Sekarang kalian bisa lihat. Image kora-kora telah mengalami kegerakan. Kanan 45, kiri 45. Berikutnya, kita akan melakukan proses editing pada image rollercoaster. Kalian klik pen tool. Kalian zoom terlebih dahulu. Hal ini untuk memudahkan kita melakukan detailing pada image yang akan kita beri garis pergerakan Untuk image rollercoaster ini. Kalian bisa revisi terlebih dahulu. Agar garisnya bisa mengikuti lakukan pada Run rollercoaster. Setelah itu pada shape layer, kalian klik trim pad. Selanjutnya, pada pad, kalian klik icon stopwatch. Kalian copy dengan Ctrl C. Selanjutnya, kita pindah ke image rollercoaster. Kita rubah dulu anchor point-nya dengan mengklik Y pada keyboard. Letakkan anchor point pada posisi centering rollercoaster. Selanjutnya, kalian pilih position. Kalian klik stopwatch. Selanjutnya, kalian tinggal Ctrl V. Ujung ini, kalian tarik ke detik terakhir. Kalian lihat. Sekarang rollercoaster telah mengalami pergerakan. Tapi sebelumnya, kita rubah dulu pada transform agar dia melakukan auto-orientasi. Kalian klik auto-orientasi. Selanjutnya, kalian pilih orange alone space. Di sini dia derajatnya. Kita rubah. Lotasinya. Kita hide terlebih dahulu. Kita hide terlebih dahulu. Oke. Sekarang rollercoaster telah mengalami pergerakan. Sejauh ini, kita telah melakukan animasi pada dua image yang berbeda. Selanjutnya, kita akan melakukan animasi pada wahana biang lala. Kita zoom terlebih dahulu. Kalian pilih layer well. Kalian pilih anchor point dengan mengklik shortcut Y. Letakkan anchor point pada posisi centering. Oke. Selanjutnya, kalian pilih stopwatch rotation. Di detik 0, kalian rubah menjadi 0. Di detik terakhir, kalian rubah menjadi 1. Agar dia berotasi 360 derajat. Sekarang telah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan rotasi. Pada image yang ada di biang lala ini. Kita pilih satu terlebih dahulu. Kita rubahin anchor point-nya. Klik tombol Y. Kita letakkan anchor point di posisi centering. Biang lala pertama, kedua. selamat menikmati selamat menikmati biar ngala layer ada beberapa ini kalian klik tombol spiral ini kalian letakkan pada layer well atau roda yang terbesar agar putarannya nanti mengikuti layer roda yang terbesar ini nah sekarang sudah mengalami pergerakan semuanya kita tinggal rubah aja kalian klik icon stopwatch ini di detik awal kalian rubah nilainya menjadi 0 dan pada detik terakhir kalian rubah nilainya menjadi min 1 nah sekarang kalian lihat animasinya setelah selesai kita kerjakan selanjutnya kita akan melakukan animasi untuk objek badut ya oke badut rodanya yang akan kita lakukan animasi terlebih dahulu badutnya sebaiknya kita letakkan di di awal sini agar nanti dia akan mengalami pergerakan sampai ujung sini ya kita rubah dulu anchor pointnya di posisi center pada roda sepeda si badut anchor point kalian klik C pada keyboard kalian letakkan pada posisi center pada rodasi badut oke setelah itu kalian klik R pada keyboard kalian klik tombol stopwatch detik awal kalian rubah menjadi 0 kalian drag di detik terakhir kalian rubah nilainya menjadi 1 oke nah selanjutnya kita akan kita akan lakukan proses editing pada si badut pada si badut kalian klik layer badut kalian klik tombol R pada keyboard kalian klik tombol stopwatch ini di detik pertama kalian masukkan nilai 0 oh kita rubah dulu anchor pointnya klik Y pada keyboard zoom in zoom in kalian letakkan di sini kalian klik ikon stopwatch di detik pertama kalian rubah nilainya menjadi 0 dan pada detik terakhir kalian rubah nilainya menjadi minus 1 yang menurut dan kalau aku Spiral ini kalian klik Lalu kalian drag pada roda sepeda si badut Agar pergerakan si badut ini akan mengikuti gerakan si sepeda Selanjutnya Kita pilih layer roda Kalian klik tombol P pada keyboard Kalian klik icon stopwatch Kalian jump out terlebih dahulu Kalian jump out terlebih dahulu Jika kalian lihat disini pergerakan pada roda si badut itu terasa lambat ya Kalau begitu kita ubah nilainya menjadi 2 2 atau 3 Mungkin jadi 5 aja Pergerakan roda Ini kita jadikan minimize Sekarang kita review Oke Rasa lebih smooth ya Selanjutnya Selanjutnya Kita akan melakukan animasi pada si gajah Kalian klik Y pada keyboard Ini untuk menurut Ini untuk menaruh anchor pointnya pada posisi centering Di bola yang ada di kaki si gajah ya Oke Selanjutnya Selanjutnya kita akan melakukan animasi pada image si gajah ini Kalian klik tombol Kalian klik icon stopwatch pada layer si gajah Detik pertama kita ubah nilainya menjadi min 25 aja Detik kedua kita ubah nilainya menjadi 25 Nah selanjutnya kita tinggal copy paste aja Kalian pilih masuk ke detik keempat Ctrl C, Ctrl V Kalian pilih lagi Masuk ke Ctrl C Masuk ke detik ke delapan Kalian paste Masuk ke detik ke enam belas Kalian paste Masuk ke detik 24 Kalian paste Coba kita Coba kita preview terlebih dahulu Ya Oke Nah disini ada balon nih Kita akan Buat Animasi pergerakan pada balon ini Selanjutnya kita masuk ke layer balon Anchor point nya kita letakkan pada posisi centering di bawah balon Kalian klik Y pada keyboard Kalian klik Windows Selanjutnya kalian pilih motion sketch Kita mulai capture balon tersebut agar mengalami pergerakan Jangan khawatir Jangan khawatir Ini blank Sekarang kita lihat Kita masuk ke Windows Selanjutnya kita pilih smoother Kita klik apply Nah Sekarang tinggal kita rubah aja nih Masuk sampai ke detik terakhir Ini juga Kita tinggal atur-atur aja nih Coba kita mulai animasi Kita duplikat balon ini Kalian klik ctrl D pada keyboard Balon kedua Pada transform Kalian matikan dulu stopwatch nya Kalian skala Kalian skala agar image nya menjadi lebih kecil Lalu kalian rubah letaknya Kalian letakkan disini Selanjutnya sama seperti kita lakukan pada balon yang awal tadi Masuk ke Windows Kalian pilih motion sketch Kalian mulai start capture Kalian gerak tambalan tersebut Selesai Selanjutnya kalian tinggal pilih smoother Kalian klik apply 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 Terakhir kita akan mengakukan proses editing untuk kuda Di sini ada dua kuda Jangan lupa, anchor point, kalian letakkan pada posisi centering di tubuh kuda Kalian klik R pada keyboard Kalian jumpa lebih dahulu Kalian klik icon stopwatch Di detik pertama, kalian ubah nilainya menjadi Minus 9 Detik kedua, kalian ubah nilainya menjadi 9 Detik keempat, kalian tinggal ambil aja dari keyframe ini Kalian ctrl C, kalian ctrl V Masuk ke detik ke delapan Kalian tinggal face aja Masuk ke detik 12 Kalian face lagi Terus sampai Detik terakhir Kalian klik rotation nya, kalian copy aja Kita masuk ke kuda yang kedua Anchor point, kalian letakkan pada posisi centering Kalian tinggal Kalian tinggal Nah, sekarang kita telah selesai melakukan animasi untuk file wahana hiburan anak-anak. Selanjutnya, kita akan membuat komposisi baru. Kalian klik composition, new composition. Di sini saya menggunakan komposisi 1920x1080 untuk background color. Ini tidak terlalu berpengaruh, karena yang akan kita gunakan justru background yang ada pada file yang tadi telah kita edit. Oke. Selanjutnya, kalian drag file circus. Oke. Kalian klik P pada keyboard. Kalian klik icon stopwatch. Di detik terakhir, kalian drag. Kalian klik P pada masa yang tadi untuk foto pintar. Kalian klik Auto. Kalian klik P1x1050. Kalian klik P transformasi inti lunatya dalam laceykan tangan jak tadi. Kalian klik P111025. Kalian klik P111055. Kalian klik P11i1045. Selanjutnya kalian drag file Composition Circus Kalian klik P pada keyboard Kalian klik icon Stopwatch Pindahkan sampai detik terakhir Lalu kalian drag Sekarang kita lihat Hasil dari animasi yang telah kita buat Terima kasih telah menyaksikan video tutorial untuk animasi wahana hiburan ini Jangan buka untuk subscribe channel ini Dan share Dan untuk file ini bisa kalian download Pada link yang ada di bawah ini Jika ada pertanyaan atau apapun silahkan Tinggalkan pada kolom komentar yang ada di bawah ini Terima kasih sampai jumpa pada next tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton